Karungan, loh ini suasana pasar buah-pasar pan ya, pasar buah-pasar pan sangat aman, sangat ramai sekali. Loh ini durian sudah mulai ada juga, loh yang seperti ini, 40 ini, katanya harga 40-an loh, yang kecil ini, yang besar harga 80 ribu, yaitu harga 60 ribu, informasinya seperti itu. Ini peti, tandanya sudah laku, tandanya sudah laku, loh seperti ini, tandanya sudah laku, tandanya sudah laku. Mas loh ini, seperti ini, tandanya sudah laku, banyak loh. Dapet ya, lah seperti ini, tandanya peti sudah laku, lah ini maga golet sudah laku, seperti ini, tandanya, tanda maga madu sudah laku, seperti ini harganya, 150-an, 2 keranjang, paling mahal 200-an, 2 keranjang ya, maga madu itu, loh ini harga 90 ribu ini, loh sudah laku ya. Kan ada, kan ada, ada loh, langkah sekarang kunyit, nah seperti ini, tandanya, ketewel sudah laku. Pak Yuragopiro, bu, itu laku, 3 ribu, itu laku, 3 ribu per ketewel, atau per nangka muda, ya teman-teman. Mau beli transaksi nangka, lah itu nanti diceceh, dicogit, ya biar tahu, biar tahu, biar tahu, biar tahu dalemannya lah itu, lah itu dijogit, lah ditunjukkan dalemannya, lah seperti itu ya, biar tahu. Kalau siapa yang mau beli, nangka. Rokopiro Itu Rokopiro Itu Rokopiro katanya Rokopiro Aketip dari ini Itu Rokopiro Itu Rokopiro Lalu itu katanya laku, 200 itu Pak Lekon, ini Rokopiro, gede-gede, wak Kenapa? Satu pikul, iya Rokopiro Itu katanya satu pikul, dua keranjang Harganya 250 Bobotnya kurang lebih Antara 30 sampai 40 Perkiraan-perkiraan, tau, lah Oh, itu udah turun, Pak, ya harganya, ya Wah, ini harganya katanya antara 500-600 Bobotnya satu wadah itu 5 kilo, eh, 50 sampai 60, Pak, ya Nah, ini ukuran AB, ya, ini ukuran AB, teman-teman, ya AB itu yang atas besar, yang bawah ada yang kecil, gitu Ya, bukan dari atas besar semua Nah, seperti ini, teman-teman Kunjit mahal Lek Laos sergopiro, Pak Munir, saya, Pak Munir Laos 3 ribu per kilo Lek ikut kunir 6 ribu, ya Ini kalau seandainya beli kiluan Tadi itu kalau kiluannya kunir 6 ribu per kilo Kalau Laos 3 ribu per kilo, ya, teman-teman Kira-kira temukan, Pak Munir Suramadu Potong Suramadu, ini, teman-teman Pair kopiro, Bu Wolung puluh lima Satu, dua, tiga, empat, lima Katanya laku harga 80 Berarti tidak sampai 20, Pak, ya Tidak sampai, itu Sekarang harga Nangka Mulai turun banget, ya Temulawak, apa kunir? Pair biar, saya mau, Pak Limun las Limun las Ya, murah, ya Satu Satu wadah seperti itu Kalau temulawak, itu cuma 15 ribu Sumbut ambil tepongkosi dari gunung Dari Kloso Bawa ke sini Belum jebolnya di sawah ya, teman-teman Cuma laku 15 ribu Kalau kunyit sebegini Laku 90 ribu Rego piro, Bu Tira-tira sih, Bu Rego piro Ini yang kolong polo Kono piro akik, Bu Selikur Selikur, tawar 30 Belum dilepas Duran saking mundi, Bu Duran saking mundi Duran tak kondi Sibon Ternyata durian dari Sibon ya, teman-teman Katanya Di tawar 30 Masih belum dilepas Banyaknya Ada 21 durian Mana lagi Perwadai Katanya Di tawar 60 Mau dipas 75 Bobot piro, Mas Bobot piro, pergiran Saat kedua nih Pergirahan 10 ya Kurang lebih 10 kilo Lalu kunir, Mas Gua piro, Mas Kunir, Luarang Kunir, Gu Luarangnya gitu 90 Itu ya, teman-teman Itu kunir sekarang Lagi naik tinggi Karena ini ada 9 Ada yang besar Ada yang kecil Minta reka 250 Di tawar Pak Holil 150 Masih Tawar-menawar ya Harganya masih tinggi Karena masih belum Musim durian Kalau pas musim durian Seperti ini 100 150 Dilepas ya Belum menangka ya Masih baru musim Pak ya Nangka ya Di jengkol ya Teman-teman ya Harga piro per kilo nih Mas Piro? 35 Petung Durian Durian mulai Mulai didik Mas Ini dari petung Katanya teman-teman ya Petung Tempatnya durian kasmin Seperti itu ya Lain nih katanya Harganya 35 per kilo Ini jengkol Ini jengkol Karena jengkol Masih 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 belum musim ya Buah langka Rukem Sama Jalur Satus Jalur Satus Satu wadah Katanya Satu wadah Minta harga 100 Ditawar 50 Sama Bapak Ini Loh Yo Bapak Soehir Laini Masih langka 90 Masih Langka ini Tidak oleh Itu masih Tawar-penawar ya Masih belum Sepakat Kanjang 130 Lebeli Macem-macem Ternyata kualitas ya Lezambone Tuku Dua keranjang Langsung Dua keranjang Sampikul Dua enam Jadi itu Macem-macem-macem Katanya Ada yang Harga Tiga keranjang Mangga Lali jiwa Atau Mangga mana lagi Katanya Mateng-mateng Tiga keranjang Harganya 250 Macem-macem ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kalian Saya berada di pasar buah Pasar depan ya Ini pada hari Sabtu Tanggal Tanggal Lima Ini loh Ini tungkulat-tungkulat Sudah banyak Sudah Jam lima Sudah banyak Tungkal yang saya ada Di sini Di sini Saya Sekar berada di pasar Buah pasar Hari Sabtu Pagi Jam lima Ini sudah ada Rame Di sini ya Ini rame Nya emang Hari Sabtu Sama hari Selasa Jam lima pagi Karena jam Tujuh Sudah mulai sepi Seperti ini Ini tandanya Sudah laku Katanya Satu Katanya Seratus Ribu Regupi Mas Kunir Mas Leku Jalus 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 Satu Sekarang Seratus Ribu Ribu Tanya Ditawar Mas Ainul Yakin 6 ribu Itu sekarang Kenapa Kok mahal banget Biasanya Satu keranjang Kalau pas murah Itu harga 30 35 Sekarang Mencapai 100 Minggu kemarin Mencapai harga 70 75 Sekarang Mencapai 100 Karena sudah ada Punyit ya Lu rempah Rempah Gak ada kan Yang rame Itu cuma Mangga Peti Peti pun Bervariasi Ada seperti ini Harga mungkin Harga 7.000 8.000 Yang bagus 15.000 Sampai 20.000 Ini Mangga Mana lagi Mangga Mana lagi Atau Mangga Lali Jiwo Mangga Mana lagi Lali Jiwo Ada dua Macam Ada yang Mana lagi Bondowoso Ini dua keranjang Yang ini Rata-rata Biasanya 200 Mangga Gadung Ya dua keranjang 200 250 Bahkan sampai 300 Dua keranjang Kalau Mangga Mana lagi Itu Katanya Satu wadah Harga 75 Satu wadah Minta harga 75 Oh ini yang Basar Ini yang punya Ini Bapak Katanya Ini Sudah ditawar 60.000 Sama Pedagang Per wadah Bobotnya Antara 8 Kilo Sampai 10 Kilo Mau Dilepas Harga 75 Oh ini Yang Besar Besar Teman Pada Ini Gopi Gedi-gedi Pak Sa Pekul Rokat Seket Lalu itu Katanya Satu pekul Dua keranjang Harganya 250 Bobotnya Kurang lebih Antara 30 Sampai 40 Lagi Matang-matang Gopi Mas Mana lagi Perwadah Perwadah Katanya Ditawar 60 Mau Dipas 75 Bobot Piro Mas Bobot Piro Perkiran Saat Perkirahan 10 10 Kurang lebih 10 Kilo 90 Itu Kunir Sekarang Lagi Naik Tinggi Karena Apa Karena Punya Tidak Begitu Ada Ini Matang 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 Ini Harga 90 Ribu Sudah Laku Ada Langkah Sekarang Kunyit Kalau Mangga Murah Ini Sanda Mau 75 Dilepas Matang Matang Tapi Kalau Papaya Harganya Masih Standar Tergantung Paling Besar Harganya Kalau Kita Beli Borongan Harga 7 Ribu Ini Tanda Petit Sudah Laku Kalau Papaya Itu Tapi Kalau Seandainya Kita Beli Borongan Bisa 7 Ribu Kalau Perbijian Harga 10 Ribu Seperti Angkat Harganya Antara Seperti Itu Ini Biasanya Harga 5 Ribu Bli Borongan Ini Ada Jai Jai Harganya Antara 24 25 26 Ya Jai Oh Ini Keduk Itu Katanya Ada Ketewel Ditawar Rp2.000 Katanya Mau Dilepas Rp5.000 Kena Harga Rp2.000 Rp2.000 Katanya Kemarin Dapat Rp9.000 Rp20.000 Sekarang Ini Harga Rp2.000 Rp2.000 Jiloro Teluk Apat Limon Pitu Pitu Rp14.000 Kurang 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 Mangga Mangga Satu Sekitu Satu Sekitu Antara Tadi Antara Rp75.000 Satu Wadah Sampai Rp100.000 Paling Mahal Mangga Gadung Bobotnya Antara Rp10.000 Lebih Sekarang Sekarang Jeruk Sudah Mulai Kosong Punyit Sudah Mulai Kosong Makanya Harganya Mulai Mahal Seperti Ini Belajar Seperti Ini Antara Rp6.000 Biasanya Harga Rp4.000 Rp3.000 Rp6.000 Sekarang Seperti Ini Tandanya Ketewel Sudah Laku Pak Yura Gopiro Itu Laku Rp3.000 Per Ketewel Atau Perenang Kamur Daya Teman Ini Rempa Rempa Ini Dagangnya Pak Munir Kunyit Mahal Laos Sergopiro Pak Munir Laos Rp3.000 Per Kilo Kunir 6.000 6.000 Ini Kalau Seandainya Beli Kilo 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 Kalau Laos Rp3.000 Kilo Teman 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 Ini Pak Munir Suramadu Ini Dagangan Pak Munir Pengepul Teman 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 Ada Peti Seperti Peti Bervariasi Peti Harganya Bisa Sampai Rp10.000 Sampai Rp7.000 Rp6.000 Ada Paling Mahal Rp15.000 Sampai Rp20.000 Loh Terus Sukun Ada Itu Sukun Sukun Seperti Biasa Antara Rp1.000 Rp2.000 Per Bijinya Kecil Seperti Bola Tennis Loh Ini Sukun Kemarin Yang Tanya Sukun Sukun Harganya Antara Rp1.000 Rp2.000 Tapi Harganya Dibeli Semua Gorongan Per Bijinya Loh Yang Kedikit Seperti Ini Biasa Antara Rp2.000 Rp3.000 Sukun Yang Kemarin Tanya Sukun Flaus Ya Sekarang 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 Yang Sudah Amper Yaitu Adalah Peti Sama Mangga Kalau Rempah Rempah Sudah Mulai Kosong Lagi Dari Sibon 150 Bobotnya Bobot 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 Biasa Kranjang Seperti Biasa Bobot Bobot Antara Bobot Antara 20 Kilo Bobot 20 25 Dari Sibon Peti Bervariasi Peti Harganya Bervariasi Tergantung Kualitas Tadi Tuh Ngedrop Reganil Katanya Ngedrop Mulai Turun Anjrok Harga Peti Semakin Tuh Semakin Banyak Harganya Semakin Murah Nah Ini Kalau Rempah Rempah Disini Tempatnya Mas Effendi Tadi Tuh Jarang Langkar Rempah Rempah Loh Mahal Bang Kilo Antara 6.000 7.000 Per Kilonya Kalau Satu Karung Ini Satu Ada Antara 90 80 Sampai 100 Ya Bobot Antara 10 Sampai 12 13 Kilo Bunyit Satu Ada Tidak 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 70 80 Sampai 100 Satu Ada ini ya rata-rata 70 sama ini harganya antara kalau mangga gadung bobotnya antara 10 kilo lebih seperti ini maga mana lagi ini bobot harganya ter 60 70 75 itu harganya atau biar tahu ya tapi terkait kualitas ya lo banyak sekarang yuk tadi tuh kalau temen-temen mau mau main kesini saran saya harus pagi ya biar apa ya biar rame seandainya temen-temen mau beli itu banyak pilihan seandainya temen-temen mau main-main aja ya nggak papa seneng ya temen termasuk ini nangka tadi sekarang mangga nangka peti yang rame lah seperti ini mangga Jawa mangga Jawa mangga gadung mangga Jawa mangga Jawa itu benar kalian tawar harga 25 yang punya ini tadi tula tuh kalau seandainya mau beli transaksi nangka lah itu nanti dicecek dicokit ya biar tahu biar tahu biar tahu dalemannya lah itulah itu dicokit lah ditunjukkan dalemannya nah seperti itu ya biar tahu kalau mau beli nangka ini mangga ganti atau mangga golek ya untuk nangka bervariasi seperti ini harganya bisa harga 25 30 yang kecil-kecil ya yaitu cili-cili Pakir Gopi Robo wolung puluh limo 1 2 3 4 5 katanya laku harga 80 berarti nggak sampai 20 mbak ya sekarang harga nangka mulai turun banget ya ini ibu-ibu ini yang jual ya teman-teman tadi itu kalau seandainya mau beli nangka itu dikasih contoh seperti ibu teman-teman kalau mau beli nangka ini nah ini bervariasi itu nangka lho banyak ya lho nangka banyak lho lho ya banyak ya bervariasi ya ada nangka muda, nangka tua tergantung lho lho banyak lho ini peti tandanya sudah laku lho nangka lho, nangka banyak banget sekarang lho lho seperti ini bisa ter-30 sampai 50 paling mahal ya lho tanda kunyinya sudah laku ini tanda kunyinya sudah laku lho ini peti lho nangka muda ketewel banyak banyak transaksi itu padahal hijau ya tapi dalamnya bagus katanya harga Rp50.000 itu katanya harga Rp50.000 itu ya kalau seperti biasa nangka banyak sekali itu tadi itu kalau sepakat harga loh dicokit itu emang ini kalau nangka tadi itu kalau sepakat harga dicokit ya temen-temen ya ada Mangga Jawa seperti ini harganya antara Rp30.000 Rp25.000 Oh jengkol banyak-banyak jualan yang ini ini mangga anggur ini mangga anggur madu madu anggur ini madu anggur ya temen-temen ya Hai bekoknya gopiro bohongin ibu satu selawih itu katanya harganya Rp125.000 Rp100.000 tapi ketinggian biasanya seperti itu tawar 30 seperti biasanya harga Rp50.000 paling 70 ya itu ketinggian ngasih harga dari petani udah harga Rp100.000 jadi ditawar pedagang cuma Rp30.000 ini yang tadi yang sudah laku ini kunyit ini temulawak pokoknya Rp50.000 temulawak pokoknya Rp50.000 limunas limunas sewa murah ya satu satu wadah seperti itu kalau temulawak itu cuma Rp15.000 tak sumut ambil tekongkosi dari gunung dari Kloso bawa kesini belum jebolnya di sawah ya teman-teman ya cuma laku Rp15.000 kalau kunyit sebegini laku Rp90.000 ya teman-teman ya itu kalau kunci itu kunci itu kunci depan saya itu kunci ya peti-peti lah kunci kalau kunci seperti ini biasanya satu karung itu antara Rp50.000 sampai Rp70.000 satu karung biasanya kunci ya harganya ya ternyata itu ada durian ya teman-teman ada durian ada durian ada kopi ini satu lagi waduh katanya seratus Lek seratus ya dakwani ngenyeng ini ya paling seperti ini harganya nanti kalau kena tawar Rp25.000.30 mentok ya teman-teman ya enggak seratus dakwani nawar orang ini enggak ada tunggal ini ya cuma satu ini durian ini pasar bawah pasar pantu ada ada madu ada madu kalau saya madu saya ragu ya di darah sini ya kalau madu tadi tuh harga meskipun apukat sekarang sudah mulai turun mangga gadung lo itu ya macem-macem sini apukat turun mangga gadung ini jengkol ya teman-teman ya ergo piro per kilo nih mas piro? 35 kok di jengkol petung durian durung mulai durian mulai didik mulai didik masih ini dari petung katanya teman-teman ya petung tempatnya durian kasmin ya seperti itu ya lah ini katanya harganya 35 per kilo nah ini jengkol ini jengkol karena jengkol masih masih belum musim ya halo bos nah ini katanya mangga mangga jawa ini mangga jawa lo lo itu berdalam seperti ini oh katanya ditawar suita dua keranjang ya dua keranjang ini tawar 60 ribu berarti satu wadai 30 ini biasanya seperti ini pasarnya antara 35 paling mahal 40 satu wadai seperti ini mau cari sukun seperti ini yang besar-besar ini harganya 7 ribu sampai 10 ribu yang besar-besar ini sukun tapi yang sukun kecil tadi harganya cuma 3 ribu yang kecil-kecil loh lho ini ini geditu seandainya mau beli geditu disini ada milih sendiri harga piro bu geditu nih bu 7 ribu lah jadi 7 ribu milih sendiri besar ataupun kecil harga sama milih sendiri di ibu ini ya sama bu lisukun kelapa tua kelapa tua juga lumayan mahal ya paling tadi harganya antara 7 ribu sampai 9 ribu kelapa tua ya tuh ini di pasar buah-pasar ban pasar buah-pasar ban itu ada di desa pasar ban kecamatan pasar ban Kabupaten Pasurwan Jawa Timur ya biar tahu ya temen-temen ya kalau seandainya temen-temen mau beli wadaan seperti ini lagen itu kecil-kecil itu antara-antara 50 kurang lebih 50 satu wadah pokoknya antara 10 10 lebih ya 50 paling mahal ya sampai 80 90 satu wadah ya ini pisang ya pisang sisiran kalau seandainya temen-temen mau beli pisang sisiran lah ibu loh ini buah langkah rukum sama jalur satu satu wadah katanya satu wadah minta harga 100 ditawar 50 dulu sama bapak ini loh wow bapak Zohid nah ini masih langkah itu 90 masih langkah ini itu masih tawar-penawar ya masih belum sepakat jadi disini cuma nawar gak apa-apa gratis ya yang penting gak ada yang dirugikan itu yang besar itu katanya kita harga 100 limon yang ini bu jubut itu harga kopi loh bu jubut walong puluh oh katanya kalau jubut minta harga 80 kalau rukumnya minta harga 90 tadi ditawar 55 bete-bete 5 ribu bete-bete cari ini jeragannya nah sini bervariasi lah seperti ini ya loh itu itu katanya tadi ditawar sudah 5 tidak dilepas kalau itu katanya dilepas 75 ini langkah masih belum ada tapi kalau rukum kalau rukum itu emang yang yang mateng-mateng yang tua-tua yang seperti hitam-hitam seperti ini loh tua-tua tapi kalau seandainya yang ini belum ini tua-tua ini rukum barang lantai nih punya ibu ini yang punya peti-beti banyak ya peti-beti banyak ini kalau peti sekarang banjir-banjir peti mangga nangka ya yang sudah naik sekarang yang naik jeruk harganya lo punya ibu ini harganya kemarin harga 12 ribu per kilo jeruk ya itu seger-seger masih hijau ya rata-rata jeruk sudah kuning sekarang lo ini nangka ya ini ternyata serir bergopi rasa serir serir itu 5 ribu 5 ribu 5 ribu woi ngomong lagi durian durian peluk-peluk pak duriannya kondisi pak ada durian lo kok ada durian lo ada gak tahu budu itu sampai ada singku ya budu itu sampai sana ini ada durian ya temen-temen ya lo ini satu jenis ini duriannya ini semuanya lo sama enggak tahu ini yang punya gak ada tuh durian bu ini yang ini sudah mateng aromanya wangi yang ini masih belum ini ya sudah didiamkan nanti akan mateng sendiri lah seperti ini ini mateng ini ini gak ada orangnya ini kirain punya bapak ini bapak ini bukan tiba gue seri iya bergopi rasa seri nih pak eh tak kontok tak kontok tak kontok lu ini lu macam itu tanya ibu 4 ribu ya itu rata-rata kisaran antara 4 ribu satu ikat pak ya iya satu ikat begini ya temen-temen satu ikatin 4 ribu ini 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 oh punya ibu iki yang punya durian iya 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 nah ini masih tawar-menawar masih tawar-menawar itu katanya sudah sudah ditawar 30 ribu katanya ini masih tawar-menawar mana ini ini regopiro bu here who ini anng konong polong kono piro kekne bu selekuru selekuru tawar 30 belum dilepas dua rancang yang mundi bu dua rancang yang mundi dua rancang yang mundi dua rancang kondi dia atau koh siebon oh siebon Ternyata durian dari Sibon ya teman-teman ya Katanya di tawar 30 masih belum dilepas Banyaknya ada 21 durian Durian bos, durian, juga keren Ini juga keren ini Oh iya Nah ini bodo-bodo jeraga nih Kalau apukat, kalau apukat bervariasi harganya Itu ternyata banyak durian Apukat banyak ya apukat Seperti ini apukat banyak Pak, Pak Rokopi loh apukatnya Pak Oh, ada duit takutnya Perkiraan-perkiraan Oh, itu sudah turun Pak ya harganya Wah ini harganya katanya antara 500-600 Gopolnya satu wadah itu 5 kilo, eh 50-60 Pak ya Nah ini ukuran AB ya Ini ukuran AB teman-teman ya AB itu yang atas besar, yang bawah ada yang kecil gitu Ya, bukan dari atas besar semua Nah seperti ini ya teman-teman ya Ini ternyata sudah ada durian banyak ya teman-teman ya Kalau di bawah pickup seperti ini Berarti tandanya ini sudah ada yang punya Sudah laku Ini lho, ini durian ya lho Sing chili Katanya yang kecil itu harganya Rp60.000 Yang besar harganya Rp80.000 Nah ini kalau seandainya Tapi ya gini teman-teman ya Kalau ingin durian yang bagus Ini sudah kelihatan karakternya Karakter durian yang bagus yang ini Yang besar-besar ini Karakter yang bagus Kalau yang seperti ini Rp40.000 ini Katanya harga Rp40.000-an lho Yang kecil ini Yang besar harga Rp80.000 Ya itu harga Rp60.000 Informasinya seperti itu Sudah kelihatan ya Sudah mulai pecah Sudah mulai pecah ya Tak kelihatan sebenarnya kalau durian bagus Tapi Nah ada tapinya Tergantung yang manen Yang manen kalau manennya sudah tua Sudah waktunya Itu bagus Tapi masalahnya banyak yang manen kurang sempurna Kalau manennya kurang tua Itu yang membuat durian itu Nanti kurang enak Rasanya kadang mengkal seperti itu Ini duriannya Seperti ini Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Meslo ini Seperti ini tadanya sudah laku ya Banyak loh Katanya Rp200.000 Pisang buai kemahalan Rp200.000 Lagi WP yang tak cawer Duduk Eh Bapak ini Ada durian ya teman-teman Mulai Mulai ya Durian itu kan di Kemiri Ini ada durian dari kemiri ya teman-teman ya Rp200.000 Rp300.000 Oh ini katanya Minta harga Rp300.000 Harga rute ya Halo Oh Pak Mustafa Halo Nah ini Ternyata sudah mulai Ada durian Tapi Lah tadi itu ya Kalau kita dilihat Yang paling bagus Si durian ini Yang tuanya sempurna Tapi yang lainnya itu Matang-tang Segerikan Terus Loh ya teman-teman Ini Belum tua Disegerik Seperti ini Belum tua Disegerik Belum tua Disegerik Belum Waktunya Disegerik Nah itu Sebenarnya kalau Durian itu Kalau matangnya sempurna Seperti ini Ini bakalan manis Ya kadang tebal Tapi kalau seperti ini Nah itu Yang merubah Citra rasa Daripada durian Yang biasanya Matang Ya superna itu enak Jadi mekal rasanya Jadi anyep Biar itunya manis Jadi kurang manis Seperti itu Teman-teman Karena durian Sesuatu yang Gak kelihatan Dari luar Ya seperti ini Bisa dipetik Kalau orang nakal Ini seperti yang dipetik Ini cetes Dipotong disini Kan gak kelihatan Seperti Baru Waktunya Sudah waktunya Kutus Tangkainya Seperti itu ya Ini kalau Tadi itu Kalau durian Sesuatu yang gak kelihatan Semakin banyak belinya Semakin beresipu Kalau durian Langkah banyak Jeruk langkah sekarang Termasuk ini ya Pisang Oh apukat loh Apukat tadi bervariasi Apukat ya Tergantung kualitas Harganya apukat Tentara 500 600 600 700 Bahkan sampai 800 Ya Kalau Tapi apukat Kalau dalam karung Seperti ini Ya kadang kita itu Tempat-tempatan ya Tempatnya Karena di dalam Karung satu ini Tidak dibesarkan Besar-besar di atas Ke bawah ini Belum tentu Tapi Kalau seandainya aman Teman cari aman Beli apukat Ya beli yang Bahkan seperti ini Blip bag Seperti itu Seperti itu Bag Ergo piro Itu rongatus Katanya Hahaha Aket tim Ini Itu rongatus Lah itu katanya Laku 200 Itu Jadi kalau seandainya Teman-teman Bopotnya 10 kilo 10 kilo Lebih sampai 12-13 kilo Itu satu wadah Terus Kalau yang Apukat yang wadah Bahkan seperti itu Nanti bisa dilihat Kita Bisa dilihat Satu persatu Dilihat Satu persatu Seperti ini ya Bisa diangkat Satu persatu Sampai ke bawah Bisa kelihatan Makanya Disini banyak pilihan Tergantung teman-teman Mau beli yang Pakai bak Seperti ini Atau beli kiluan Ataupun beli yang Seperti itu Beli apa Ini suasana Pasar buah Pasar pan Pasar buah Pasar pan Sangat aman Sangat rami Sekali Ini durian Sudah mulai Ada juga Pak Tadi dari kemiri Ini masih rundingan Pak Sohut Oh Pak sehat pak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya apa Duren Dereng Duren 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 Terima kasih Tidak Ini sudah Sudah mulai pecah Aromanya wangi banget Ya teman-teman Ini pecah Secara alami Buar kopi Terima kasih Harga 15 Tapi ini bukan Duren merica Mirip Mirip Karakternya Duren merica Kalau disini Korepen Sebelakangnya Tapi ini bukan Depannya persis Kalau depannya Kalau yang pecah Seperti ini Aromanya wangi banget Biasanya Kalau masalah Aromanya wangi Itu biasanya Manis Tapi kalau masalah Tebal atau tipis Masih belum tahu Ya teman-teman Ini duriannya Biasanya Seperti ini Kalau pas musim Duren 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 10.000 Duren Duren Biasanya Kalau pas musim Sekarang harganya 15.000 Seperti ini Kalau mangga Seperti ini Loh banyak Cocok Kalau teman-teman Loh Loh Nangka Loh nangka Loh nangka Loh nangka Kacang Loh seperti ini Saya informasikan Ini ada mangga Gadung Gadung Pak Sot Yang mangga gadung Piro Sampikul Pak Sot 25 Piro 25 25 ya Itu katanya Pak Sot Ini Pak Sot Pedagang Peti Turian Termasuk Mangga 250 Iya 250 250 Dua keranjang Kata Pak Sot Dua keranjang Kalau gak sampai Kadang-kadang Dilepas ya Pak Sot Kalau mangga gadung Harganya 2 keranjang 150 Per keranjang 75 Nah ini Mangga Madu Ini Mangga Madu Ya Mangga Madu Loh seperti Mangga Madu Ini Mangga Madu Ini enak ya Teman-teman Kalau yang Matang Manis Loh ini Loh Rame Ini Masih Ini Saya gak bisa Nge-review semuanya Teman-teman Karena Saya sudah buru-buru Waktunya kerja Waktunya kerja Sudah waktunya pulang Loh ini Peti Banyak Nangka Loh Nangka besar-besar Bervariasi Loh ini Loh ini Spesialis Nangka Mas Samsul Mas Samsul Ini jeraga Nangka Apabila teman-teman Gak bisa milih sendiri Nanti bisa beli Sama Mas Samsul Atau mesen Sama Mas Samsul Seperti ini Bedaknya ada di sebelah sana Mangga Bisang Ya teman-teman ya Seperti ini Ini suasanya Pasar 2 Pasar 2 Rame Makanya Kalau mau main kesini Hari Sabtu Sama hari Selasa Ya Biar apa Biar tahu Suasanya Sangat tradisional sekali Kalau pagi Tapi kalau hari-hari biasa Itu sepi Gak rame seperti ini Ataupun nanti Saatnya teman-teman Datang jam 7 Jam 7 ke atas Ya sudah mulai sepi Gak rame seperti ini Kalau pas Ini kan enak Teman-teman ya Teman-teman bisa Meskipun Tidak Tidak beli Tapi Mendapatkan Suasana yang bagus Seperti ini Tidak beli Tidak beli Angkat beli Tapi beda-beda Tergantung Kualitas Setiap pedagang Setiap pembeli Itu harganya beda-beda Loi tua tanya petai satu pikul, petai banjir, mangga petai banjir ya, durian sudah mulai usung nangka banjir seperti ini. Ini mangga kopior, selain mangga madu, mangga kopior ini enak, harganya sama, atas 150, ya dua keranjang, paling mahalnya 200, seperti ini ya. Ini mangga kopior kalau matang ini enak, mangga jenis mangga jawa, mangga mana lagi, mangga mana lagi, harganya kisaran 200, 250, hampir sama seperti mangga gadung ya. Oh, lihat sekeranjang 130, lihat beli, macam-macam, terlihat kualitas ya, lihat sepulnya, tuku dua keranjang, langsung dua keranjang, satu pikul, dua enam, jadi itu macam-macam katanya, ada yang harga serang, Tiga keranjang, mangga lali jiwa, atau mangga mana lagi, katanya matang-matang, tiga keranjang harganya 250, hampir sama seperti ini, Nah, ini bervariasi. Nah, itu, nah itu bervariasi, bervariasi, tiap, tiap pedagang itu, tadi itu, tiap pedagang itu, beda harga, dan juga barangnya beda-beda juga, tergantung kualitas ya, teman-teman. Nah, ini ada yang transaksi, maga gadung ini. Oh, itu. Bobotnya, Pak, yang terapi, itu lah, serang puluh ya. Bobotnya, sekeranjang antara tujuh, lima, lima, lima sih. Apa itu? Satu pikul. Satu pikul, ya. Lihat, dua keranjang loh, antara tujuh belas setengah ya, sampai dua puluh. Satu keranjang, lah ini, masih tawar-nawar ya. Kalau seandainya teman-teman mau beli keranjangan seperti ini, kan banyak pilihan di sini tergantung, lah itu, itu dapat orang yang sudah dapat seperti itu. Seandainya teman-teman, seandainya mau beli keranjang terlalu banyak, ya bisa beli harga, beli apa jenisnya? Wadaan seperti ini. Kalau satu keranjang, Bobotnya antara 15 kilo sampai 20 kilo. Kalau yang sewadaan ini, Bobotnya antara 8 kilo sampai 10 kilo. Nah, seperti ini, ya. Banyak pilihan di sini, banyak pilihan. Jangan langsung, kami takut tuku ini, kepasing jelek-jelek, bawahnya kecil-kecil, tergantung teman-teman bisa milih apa tidak, lah seperti itu, ya. Loh, seperti ini, pasar tradisional. Loh, seperti ini. Loh, ini peti-peti. Loh. Loh, jeraga, ini saya pilih-pilih. Katanya-tanya harga Rp 4.000. Nah, Bu Muda, saya rudingan, nih. Harga, kalau seandainya teman-teman cari, cari apa, cari kacang, tanah, itu ke Bu Muda. Ini sepiasa, karena bisa langsung satu pickup kirim ke Lamongan, seperti itu, biasanya. Nah, ini jeraga, nih. Pisang gaji seperti ini, harganya masih Rp 100, ya, Rp 100 lebih. Nah, ini banyak, di sini banyak pilihan. Kalau teman-teman seandainya takut beli yang sini, ini maga madu yang istimewa. Nah, ini bisa beli kilo-an, di sini. Kilonya antara Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per kilonya. Nah, itu Masa Putra dari Gale. Nah, itu, itu biasanya kalau musim durian, gak mulai-mulai dari pasar buah, itu. Sekarang, ini, dia masih memantau, kata durian sudah mulai muncul, ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu, bervariasi. Tadi, tuh, ini suasar pasar buah pasar pan, ya, amat-sangat menyenangkan. Kalau teman-teman ke sini pagi, gak rugi, ya, meskipun gak beli, tuh, gak apa-apa. Terus, seperti ini. Menangka besar-besar. Harganya bervariasi, loh. Mangga pun harganya antara Rp 200.000 sampai Rp 250.000, dua keranjang. Ya, po, harga apa, serpan? Murah-murah meriah, ya? Murah-murah, kita, ya, nakannya ini. Ini juga, biasanya, dikulaan. Loh, ini mangga, peti, pisang, wis. Banyak banjir semua, loh. Halo, bos. Loh, ini tandanya, tanda mangga madu sudah laku. Seperti ini harganya antara Rp 150.000, dua keranjang. Paling mahal Rp 200.000, dua keranjang, ya. Mangga madu itu, ya. Itu, itu. Itu nangka, ini Mas Salam. Waduh, gue ganteng apa, Mas Salam? Tampak ganteng, saya, Mas Salam, re. So, tidak tahu, ketemui. Tampak ganteng. Loh, ada turun, Mas Salam. Loh, turun. Duduk, ya, Rp. Waduh, ada durian, ini ada durian lagi. Sekarang banyak durian, ya, teman-teman, ya. Gak ada yang sampai antara, Pak, durian, Pak. Mana? Oh, ini. Tapi harganya masih tinggi, ya, teman-teman, ya. Harganya seperti ini antara, tadi tuh, 15 sampai 35, ya. Harganya per durian. Tapi tergantung, teman-teman, bisa tawar-menawar. Ini, ini banyak yang pecah, ini. Karena banyak yang sudah tua, ini. Tapi durian tadi, tuh, durian di musim panas seperti ini. Di durian seperti ini, ini banyak yang tipis, ya, teman-teman, ya. Loh, ini, bervariasi. Nangka, banyak. Pisang buah, Jami. Pisang buah. Ini popo, Pak, ya. Ini popo, Jawa, ya. Popo bantel, lah, popo mat. Besar-besar. Popo, ya. Ini popo, Jawa, ya. Ini bentuknya, ini mirip mangga golek. Terus mirip mangga mana lagi dari Bondowoso itu. Ya, tapi ini maga bantal yang pernah saya review dulu, ya. Pas saya beli satu biju, harganya Rp10.000, ya. Tapi kalau dulu, pas mahal. Kalau sekarang yang murah, harganya dua keranjang itu antara Rp200.000. Dua keranjang, disarankan seperti itu. Apa ini? Oh, seperti ini. Oh, halo. Bu, aduh, badai borong nopo, nih. Sampun, alhamdulillah. Sakimundi, Pak. Oh, lumahjang. Oh, dari lumahjang, teman-teman, ya. Cakmit-cakmit katanya, dari lumahjang jauh-jauh main ke sini. Karena dia sering nonton, penasaran, dia nyampe sini. Alhamdulillah, dia sudah dapat katanya. Jam setengah enam, dia sudah dapat, ya. Nah, seperti ini, tandanya, peti sudah lagu. Nah, ini maga golek sudah lagu. Seperti yang tandanya, ya. Ini suasana pasar buah-pasar depan, ya. Tuh, ini pasar buah-pasar depan. Banyak pilihan. Jangan kaget di sini. Teman-teman harus berani menawar, berani memilih, ya. Jadi, kalau nyampe sini, tidak usah. Tuh, Tuh, Mangga Sawu, seperti itu, ya. Tuh, ini. Mangga gandit. Mangga gandit, tadi, Pak. Oh, mana lagi? Mana lagi Bondowoso, Pak, ya. Ini, mana lagi Bondowoso, ya. Miripnya, mirip Mangga gandit, ya. Mirip Mangga gandit, Mangga golek, ya, mirip. Atau Mangga gantal, seperti ini. Kalau beli kiluan di sini, bisa. Ada apukat. Teman-teman takut beli yang karungan, bisa beli kiluan. Ada yang pilih besar-besar, ada harganya berbeda, bermacam-macam. Kalau ada yang kecil-kecil, bervariasi, ya. Banyak pilihan di pasar buah-pasar panilu. Tergantung teman-teman, lah. Kalau seperti ini, tandanya Mangga sudah laku. Ini Mangga madu, ya, teman-teman. Mangga madu. Kisaran 150. Kisaran, ya. Nanti bisa tergantung teman-teman, bisa tawar-menawar. Ya, seperti ini. Loh, ini Mangga. Loh, ini durian sudah ada lagi. Apa, Pak? Pak, ya, apa? Durian, Pak? Durian agak mahal. Harga mahal. Lekok ini regopiro, Pak Holil. Ini harga Rp25. Rp25. Rp25.30, ya, teman-teman. Nangka masih mahal. Nangka masih mahal, katanya. Bedanya Pak Holil sebelah sana, teman-teman. Ini punya apa-apa? Ini punya kaya. Oh, ini? Punya siapa, ya? Punya kaya. Regopiro, Pak Holil, per biji, perkiraan. Ini Rp75. Rp75, ya. Ya, masih lumayan, Pak Holil. Kemarin ya, di atas Rp100, ya? Ya. Tuh. Itu harganya Rp75, ini. Tepatnya, Pak Holil. Rp80. Rp80, ya, untung dikit. Seperti nganu, Pak Holil. Seperti nganu, Pak Holil. Seperti nganu, Pak Holil. Seperti nganu, Pak Holil. Seperti nganu, Pak Holil, ini. Nah, seperti ini. Ini, kalau antara Rp25, Rp30, ini kalau tawarannya dagang. Tapi kalau tawarannya pembeli biasa, ini tidak boleh seperti ini. Ini harganya, ini. Durian. Ternyata itu yang punya, ya? Nanti saya tanya. Loh, ini, ini sudah pecah-pecah, ya? Itu sudah siap makan, ini. Sudah siap makan, ini. Ini serga keciputan, ya, Rina. Ini masih tawar-menawar. Katanya diborong. Harga Rp150.000. Dura-menawar itu, Pak? Tengok Gali, Pak. Oh, dari Gali. Mulai musim, Pak. Omannya. Nyenget, ya? Itu. Ternyata ini durian dari desa Gali. Tengok gawar Rp150.000 belum dikasih. Belum dikasih. Minta berapa, Pak? Jalut ini, Pak? Minta Rp250.000. Minta Rp250.000. Oleh duit, ya, ini. Pokok payu, ya. Pokok payu oleh duit. Ini katanya isi biru, ya? Kalau isinya banyak. Cuma ada yang seperti kolor di dalamnya. Pakat limonem gitu. Olu songo, isi songo, ya? Iya. Ini tapi ada yang kecil, ya? Ada kolornya. Ada kolornya. Ini ada sembilan. Ada yang besar. Ada yang kecil. Minta harga Rp250.000. Ditawar Pak Holil, Rp150.000. Masih tawar-menawar, ya. Harganya masih tinggi. Karena masih belum musim curian. Kalau pas musim curian seperti ini, Rp150.000 di lepas, ya, Pak. Sama seperti nangka. Iya, belum menang. Masih baru musim, Pak, ya? Nangka, ya. Banyak belum. Nah, ini teman-teman. Lalu itu ada juga durian, loh. Itu, itu loh, itu. Durian, loh. Oh, ini kiosnya Pak Holil sini. Nah, ini bedanya Pak Holil. Seandainya teman-teman mau beli, apa itu namanya? Beli apa aja. Apa aja ada. Termasuk, itu yang mau manen apa? Mangga. Kalau panen mangga ini. Kalau ngambil. Harganya berapa? Harganya berapa jar ini? Ada yang Rp40.000. Ada yang Rp50.000. Oh, bervariasi, Pak Holil, ya? Tergantung besar kecilnya. Ada Rp40.000. Ada Rp50.000. Harganya ini 2 ton masuk. Cuma gendian. Gendian. Satu persatu, ya? Ini Pak Holil ada kopi, ya Pak Holil? Dua keranjang. Dua keranjang. 300. 300, ya? Ini Mangga mana lagi, ya? Bervariasi, ini teman-teman, ya? Ini Pak Haji mau beli, Pak Haji. Lah, ini Pak Haji, ya tanya. Minat, Pak Haji. Minat ini, Pak Haji. Masih 50 sama Pak Haji. 50, ya awet, Pak Haji. Awet, ya? Awet. Awet, ya? Dua ton. Dua ton. Masuk asal satu persatu. Atri, tapi ya? Pak Holil ini lucu, ya, teman-teman, ya? Seandainya Mawan bisa ngelawak. Kayak mau ngejar durian, baru sana kehabisan. Diajak ngobrol sama Pak Holil, loh, ini. Loh, ini banyak, ya? Mangga. Loh, ini peti banyak sekarang, loh. Sekarang. Peti. Halo. Halo, itu burung, ya? Suntup, jari, nih. Itu, kalau mau beli peti, dan burung bisa. Loh, ini, ini. Ada nangka, nangka, ya. Macem-macem banyak pilihan sini, ya, teman-teman, ya. Termasuk itu ada durian, loh. Itu ada durian, nyangsang, ya. Apa? Apa, apa, ibu? Apa, apa, bantal, ya? Apa, apa bantal ini? Karena apa bantal ini mirip sama, loh, teman-teman, ya? Mirip sama po gandik, atau po golek, bentuk, ya, ataupun po, kemana lagi yang dari Bondowoso mirip. Loh, teman-teman, yang ini. Loh, seperti ini. Loh, seadanya teman-teman mau memilih yang ini. Apa, yuk ada kopi, ya, ibu? Satu sekat. Satu sekat. Oh, itu katanya langsung satu sekat, ya. 150. Eh, Pak Piro, bu, Pak Piro. Tidak perlu. Wah, ini, Pak Lin Mas. Keamanan, ya. Gak betapa, pak? Bagian beli ini. Oh, betapa ini. Iya. Mau gandik, Pak Piro, pak? Mau gandik, pak? Ini, mau gandik, gandik. Loh, 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 Selawi. Satu keranjang, Pak, ya. Dua pikul, ya. Eh, dua pikul, dua keranjang, teman-teman, ya. Loh, Mangga Madu, Pak? Mangga Madu, lurus sekat. Lurus sekat, satu pikul. Katanya, Mangga Madu, 250. Satu pikul, dua keranjang. Loh, ini, 225. Gak gandik, ya. Bervariasi, teman-teman, ya. Tergantung kualitas, ya, semua itu. Kalau Anda mau beli yang ini, yang wadah ini, ya, bisa. Tergantung, teman-teman, bisa. Kita milih, ya. Loh, ini. Ini, Pak Hotip jeragan kacang. Kacang. Rebus. Ini, Ruh, satu kilo, ini. Satu kilo, ini, 10 ewan. Oh, 10 ewan, ya, teman-teman. Lihat, satu gembreng, ini. Satu gembreng, itu limau. Loh, ini, teman-teman, kata Pak Hotip, ini. Kalau kita beli kiluan, seperti ini. Ini buat bibit bisa. Dibuat rebus bisa. Ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Itu satu kilonya, harganya 10 ribu. Tapi, biasanya orang itu beli gembrengan. Nah, gembrengan seperti itu. Tujuh lima. Bobotnya, antara, tapi, wolung kilo, ya. Lapan, itu. Itu satu gembreng, ya, seperti ini. Satu gembreng seperti ini. Bobotnya, antara, lapan kilo, harganya Tujuh lima. Kalau gembrengan, seperti itu, ya. Nah, ini masih ada transaksi, seperti ini. Tuh, seperti itu, ya. Loh, banyak. Macem-macem. Malbu, malbu sutup, jangan, ya. Nah, banyak. Loh, banyak pilihan sini, ya. Itu yang dipikir jalan. Saya demi teman-teman ini. Saya agak telat ini kerja, teman-teman. Agak telat ini kerja. Terlalu siang ini. Ini buru-buru. Ini maga kopior ini. Maga kopior. Ini maga jawa. Mana lagi. Banyak pilihan sini, teman-teman. Banyak pilihan, loh. Lah, keawanan, keawanan ini. Kunci lima puluh, itu. Katanya ada kunci, satu wadah ini minta harga lima puluh ribu, ya, teman-teman, ya. Tapi bisa tawar-menawar, ya. Loh, itu, itu wadah ini. Petih, petih. Petih, cari ini. Cari, bu, lah. Biar, bu, nggak berlalu. Tonggoni cik ngerti, gitu. Dada-dada di pasar, cari ini. Nah, ini, ini, tapi kejalan, ya. Nah, ini, mau kopior, kopior seperti ini, ya, teman-teman. Ini, lah. Oh, bergopi, lah, bergopi, lah. Bergopi, lah, ini, kok. Bergopi, lah, ini. Nanti, tuh, aku tahan, ya. Lek cocok. Bergopi, lah, ini. Telung puluh, bungkus, ya. Telung puluh. Saya, berhubung, saya kerja, nih. Kalau tiga puluh, saya bungkus, ya, teman-teman, ya. Bagga kopior, ya. Minta tiga lima orangnya, ya. Sebenarnya, murah, ya, teman-teman. Berhubung, saya buru-buru kerja, ini. Nggak bisa, ya. Bu, tenang, Salbu. Nggak boleh, tiga, minta tiga lima. Bagga kopior, barusan, ya. Seperti ini. Nah, itu, minta tiga lima. Sebenarnya, saya berani bayar tiga lima. Berhubung, saya mau buru-buru kerja. Nanti saya bawanya, sulit, ya, teman-teman, ya. Baik, mungkin sekian dulu videonya, ya. Ini ada pada pasar buah pasar pan. Suasananya, mulai dari sebelah timur sampai ke depan pintu pasar buah pasar pan. Seperti ini. Kalau teman-teman mau parkir mobil, bisa di terminal sebelah sana. Kalau mau parkir sepeda motor, bisa di terminal di belakangnya pos. Itu ada sepeda motor. Ya, biar aman kendaraannya. Nanti, biar teman-teman bisa leluasa beli barang atau boban yang ada di pasar buah pasar pan. Apabila ada salah kata, salah informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.